Intro Halo Yenny, Halo Yenny, Halo Yenny, Halo Yenny, Halo Yenny, Halo Yenny Ya, ya Pinky, ada apa? Sekolah Minggu sudah mulai, ayo cepetan, nanti terlambat dong Belum Pinky, ini masih pagi-pagi sekali Selamat pagi Pinky, aku kok heboh sekali sih Pagi-pagi sudah heboh, ini masih pagi Pinky Belum waktunya sekolah Minggu Tante ini masih menyiram tanaman tuh Lihat, tanamannya hijau segar disiram Karena kalau tidak disiram, tanamannya akan kering dan mati Sayang kan, kasihan kan tanamannya Oke, baiklah Tante ini sudah selesai menyiram tanaman Sekarang, tante ini mau cepat-cepat mandi Lalu kita mulai sekolah Minggu, gitu ya Pinky? Oke, baiklah Ya, sebentar ya, tante ini selesai dengan menyiram tanaman Kita nanti sekolah Minggu Bye Pinky, kita ketemu di sekolah Minggu ya Oke Hai Pinky, selamat pagi Tante ini sudah selesai mandi Tante ini sudah siap ikut sekolah Minggu Pinky sudah siap belum ikut sekolah Minggu? Siap dong, tante ini Bagus Yuk, kita ajak teman-teman kita di rumah Mulai sekolah Minggu Kita nyanyi lagu ini ya Ayo, anak-anak di rumah Ikut nyanyi ya Ayo, ayo, ayo Cepatlah Ayo, ayo, ayo Jangan terlambat Ayo, ayo, ayo Ikutlah aku Pergi ke sekolah Minggu Ayo, ayo, ayo Cepatlah Ayo, ayo, ayo Jangan terlambat Ayo, ayo, ayo Ikutlah aku Pergi ke sekolah Minggu Burung-burung-burung Menyanyi Sya-la-la-la-la-la-la-la Kuna-muna pun menari Goyang diri dan tanah Ayo, anak-anak Selamat pagi semuanya Selamat hari Minggu Kita mulai ya Sekolah Minggu kita Ayo, kalian duduk yang tertib Duduk yang tenang Kita mulai sekolah Minggu kita Dengan berdoa bersama-sama Ayo, bagaimana sikapnya berdoa yang baik Duduk yang manis Lipat tangan Tutup mata Tundukan kepala Kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus Terima kasih Atas Minggu pagi yang indah Terima kasih Karena Tuhan sudah menjaga kami Melindungi kami sepanjang minggu yang lalu Kami Tuhan beri kekuatan dan kesehatan Terima kasih Tuhan Kami mau ikut sekolah Minggu pagi ini Tolong kami dapat menyanyi memuji Tuhan Berdoa Memberi persembahan Dan mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab Tolong saya Tuhan Supaya saya dapat duduk tenang Mendengarkan dan mengikuti sekolah Minggu dengan baik Pimpin saya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Saya berdoa Amin Nah Anak-anak Tantini sekarang akan absensi dulu ya Tantini akan panggil anak-anak satu persatu ya Oke Selamat pagi Ada Argia dan Eben Selamat pagi Caca dan Alona Selamat pagi Selamat pagi Damar dan Eknan Selamat pagi Gandra dan Zuela Selamat sekolah Minggu Julia dan Afigel Ada Mikai dan Akwila Ada Dedek Tama dan Fanka Ada Ale dan Anes Raka dan Liel Selamat pagi Sehat-sehat Ada Harel dan Hizkia Halo David dan Jema Ada Kinaya dan Raditya Ada Jacob dan Karel Halo apa kabar Selamat hari Minggu Ada Olive Ada Jaden juga Ada juga teman baru kita Audrey dan Gaurah Selamat datang Audrey Selamat datang Gaurah Selamat bergabung di sekolah Minggu Nah itu tadi teman-teman kita yang ikut sekolah Minggu dari rumah Sekarang hari ini mau ingatkan anak-anak ya Dengan amplop persembahan Jangan lupa Anak-anak masukkan uang persembahan di amplop ini Kemudian anak-anak titipkan dulu pada mama dan papa ya Nanti kalau mama dan papa sudah boleh ke gereja Persembahan ini bisa dibawa ke gereja Disimpan dulu amplopnya Nah sekarang kita lanjutkan sekolah Minggu kita Tante ini ikut sekolah Minggu dari rumah Anak-anak juga ikut sekolah Minggu dari rumah Sekarang tante ini ikut sekolah Minggu dari taman di samping rumah Aduh tante ini senang banget duduk di taman ini Lihat yang hijau-hijau segar Ada sinar matahari yang bersinar terang Tapi di taman ini terasa sejuk sekali Ada juga suara burung yang berkicau Wah senang sekali dengarnya Duduk di taman yang segar, hijau, tanaman yang subur Semua ini adalah ciptaan Tuhan Tuhan yang buat tanaman, pohon-pohon, bunga-bunga, burung yang berkicau Tuhan yang buat Nah kita harus pelihara semuanya Supaya tetap hidup Tanaman disiram supaya tetap tumbuh Hijau dan segar Tante ini disini Bersama dengan Pinky ikut sekolah Minggu dari taman Pinky, kamu suka gak duduk di taman sambil ikut sekolah Minggu? Oh suka sekali tante Yeni Pinky suka disini Hawanya adem Banyak pohon-pohon daun-daun hijau Pinky suka deh Kita sekolah Minggu disini aja tante Yeni Betul sekali Pinky Tante ini juga suka duduk di taman yang segar seperti ini Sambil ikut sekolah Minggu Nah sinar matahari bersinar terang Tante Yeni bisa merasakan sinar mataharinya terang sekali Pagi yang indah ikut sekolah Minggu Yuk kita nyanyikan lagu ini Matahari bersinar Tante sedang menerima terang Burung berhijau laksana Harusnya berbang menggunakan badan Semua mengajak kepada kita Tante memuji nama Tuhan yang besar Tante memuji nama Tuhan yang besar Matahari bersinaran, huruf berhijau bersenang Harus seberbang membunga di padang Semua mengajak kepada kita Tumpu muji nama Tuhan yang besar Tumpu muji nama Tuhan yang besar Ya, sekolah minggu kita masih terus berlanjut Sekarang kita mau dengar cerita Alkitab Tante Wiwin sudah siap cerita Alkitab untuk anak-anak Tetap duduk yang manis, duduk yang tenang Mendengarkan cerita Alkitab Silahkan Tante Wiwin Selamat menikmati! Selamat menikmati! Ya, selamat pagi sekolah minggu asuhan Ya, kita coba kembali untuk mendengarkan cerita Alkitab di sekolah minggu pagi ini Tante Wiwin lihat, adik-adik semua sudah siap ya Untuk dengar kirman Tuhan pagi ini Hebat! Tadi kita semua sudah berdoa Kita sudah memberikan persembahan Kita juga sudah menguji Tuhan bersama-sama Sekarang waktunya kita semua akan mendengarkan cerita Alkitab Ya, cerita Alkitab pagi ini diambil dari Alkitab kejadian 1 ayat 26 sampai dengan kejadian 2 ayat 17 Itu tugas dari pencipta Wah, tugas kita apa ya yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua manusia Yuk, kita akan mendengarkan ceritanya bersama-sama Kita akan perhatikan slide-nya satu-satu ya adik-adik Ya, setelah kita akan sedikit mengingat cerita Alkitab minggu lalu Ada yang masih ingat? Ya, kita minggu lalu sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang ciptaan Allah yang indah bagi kita semua Ya, bahwa Allah telah menjadikan dunia ini Allah menjadikan terang dan gelap Allah juga menjadikan langit yang sakrawala di atas Lalu, Allah menjadikan lautan, daratan, serta tumbuh-tumbuhan Dan juga Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang sebagai penerah Dan juga ikan, burung, serta semua jenis binatang darat Lalu, Allah juga menciptakan manusia Laki-laki dan perempuan menurut gambarnya Selanjutnya Tuhan menciptakan manusia dengan rencana yang besar Manusia ini diciptakan sangat istimewa Ya, Tuhan menciptakan manusia dengan maksud baik Allah memberkati manusia Dan memberikan tugas untuk memelihara dunia ciptaannya Ya, Allah menyiapkan tempat yang indah bagi manusia yang diciptakannya itu Yaitu di Taman Eden Di Taman Eden ini terdapat bermacam-macam pohon dan binatang juga Manusia diberi kuasa untuk menjaga Dan merawat semua ciptaan Tuhan yang ada di Taman Eden tersebut Tuhan memberikan kemampuan untuk merawat tumbuhan Dan juga berbagai binatang yang ada di Taman itu Tuhan juga memberikan perintah Berupa larangan kepada manusia tersebut Untuk tidak sembarangan Menggunakan tumbuhan Kalau tidak seizin Tuhan Jadi manusia harus tetap mempergunakan tumbuhan dan hewan yang ada di Taman tersebut Sesuai dengan kehendak Tuhan Ya, Tendek Jadi manusia ini diciptakan serupa dengan Tuhan Ya, makanya Tuhan mempunyai kehendak supaya Selalu menggunakan dan mengatur semua ciptaannya dengan sebaik-baiknya Sehingga nama Tuhan dimuliakan Manusia harus menjaga apa yang menjadi pemberian Tuhan Apa yang sudah diciptakan Tuhan bagi manusia tersebut Ya, jadi di Taman Eden semuanya lengkap Yang semuanya diciptakan untuk kebutuhan manusia Dan manusia tersebut harus selalu menjaganya Supaya apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan Bisa diperlihara dengan sebaik-baiknya Nah, sama seperti kita sekarang Kita pun harus menjaga dan memelihara tumbuhan ciptaannya Ya, karena kita tahu segala sesuatu yang kita miliki Yang ada di sekeliling kita adalah ciptaan Allah Kita harus sungguh-sungguh memeliharanya dengan baik Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memelihara dan menjaga ciptaan Tuhan Ya, siapa yang di rumah mempunyai tanaman Wah, banyak ya yang suka memelihara tanaman di rumah Ya, kita ketika kita sedang menanam dan menyiram tanaman Berarti kita sedang menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan Ya, seperti di contoh gambar ini Pasti anak-anak di sini suka kalau menirang tanaman Ya, kalau adik-adik suka menirang tanaman Menjaga tanaman supaya tidak layu Berarti adik-adik semua sudah menjalankan tugas dari Tuhan Yaitu menjaga supaya tanaman bisa bertumbuh dengan baik Bisa berbunga dengan indah Ya, dan kita memeliharanya tiap-tiap hari Supaya terus bertumbuh, berbunga Kita harus bisa menjaganya dengan baik Sehingga kita bisa menikmati tanaman yang indah ciptaan Tuhan Tuhan senang kalau adik-adik semua Suka memelihara apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan Siapa yang suka bunga matahari seperti ini Atau suka bunga yang bermekaran indah Ya, kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan ciptakan Lalu, siapa yang di rumah mempunyai binatang peliharaan Wah, ada anjing, ada kucing, ada ayam juga Nah, kita mau supaya hewan peliharaan kita bertumbuh dengan baik Apa ya yang harus kita lakukan Ya, kita tentu harus merawat dan menjaganya dengan baik Memberi makan dan minum sesuai waktu makannya, waktu minumnya Membersihkan tempatnya supaya tempatnya tetap bersih Sehingga hewan peliharaan kita tetap sehat Kita bisa bermain bersama dengan senang dan bersuka cita Dengan hewan yang sudah kita melihara Ya, dengan memelihara hewan Nah, kasih makanan kelinci Kasih makanan ikan-ikan Dengan memelihara hewan-ikan Berarti kita sudah menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan Pasti Tuhan senang melihat adik-adik semua bisa memelihara Bisa menjaga dan menyayangi Ya, hewan ciptaan Tuhan Nah, kita senang kalau hewan peliharaan kita juga bertumbuh sehat Ya, lucu-lucu Ada yang punya kelinci di sini? Iya, lalu ada yang punya ikan juga di rumah? Iya, kita senang ya Kalau bisa memberikan makanan buat ikan-ikan kita Ikannya juga pasti senang Setiap hari merasa diperhatikan oleh adik-adik semua Berarti adik-adik sudah menjaga, sudah memelihara Jilatan ciptaan Tuhan Nah, tetapi kita juga jangan lupa Nah, ada apa itu tandanya ya? Ya, kalau kita sudah berjalan-jalan Lalu ada tanda seperti ini Dilarang memetik bunga Ya, kita juga harus mematuhi larangan-larangan yang ada di sekitar kita Contohnya tidak boleh memetik bunga di taman dengan sembarangan Ya, tetap juga tidak boleh memukul hewan peliharaan kita Supaya kita tidak menyakiti hewan tersebut Nah, dengan begitu adik-adik sekarang sudah tahu ya Apa yang menjadi tugas kita Ya, tugas kita yaitu menjaga lingkungan Agar tetap bersih Ya, tetap sehat dan tetap baik Memelihara hewan-hewan yang ada di sekitar kita Tetap sehat ya Jangan lupa kita terus berdoa Supaya kita semua mampu untuk selalu menjaga dan memelihara ciptaan Allah dengan baik Sehingga nama Tuhan dimuliakan Nah, begitu adik-adik cerita hari ini ya Kita diberi tugas oleh Tuhan Yaitu menjaga dan memelihara hewan, tumbuhan, semua ciptaan Tuhan yang ada di dekat kita Yang ada di sekitar kita Adik-adik sudah tahu ya Ya, sekarang kita akan terus menjaga dan memelihara apa yang sudah diciptakan Tuhan bagi kita semua Tuhan senang kalau kita menjalankan ayat yang menjadi tugas kita semua Nah, selanjutnya kita akan menirukan ayat hafalan ya Ya, adik-adik Yuk Kita akan menirukan ayat hafalan Ya, ayat hafalan Hari ini diambil dari kejadian 2 Ayat 15 Allah menempatkan manusia untuk memelihara taman itu Ya, diulang-ulang ya adik-adik Supaya kita tetap mengingat ayat hafalan kitab ini Allah menempatkan manusia untuk memelihara taman itu Kejadian 2, ayat 15 Ya, itulah ayat hafalan kitab yang kita hafalkan hari ini Kita ulang terus di rumah ya Bersama papa dan mama Nah, selanjutnya Kita akan bernyanyi bersama-sama Matahari bersinar terang Ya, adik-adik boleh berdiri Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama Tumpuk puji nama Tuhan yang besar Matahari bersinar terang Burung berkijauan selang Anam seberbang berundang di padang Semua mengajak kepada kita Tumpuk puji nama Tuhan yang besar Ya, selanjutnya Kita akan berdoa bersama-sama Sekolah minggu kita hari ini sudah selesai Kita akan menutup dengan berdoa Kita akan menutup dengan berdoa Mengucap syukur atas hari yang indah ini Kita boleh bersama-sama mengikuti Sekolah minggu Yuk, kita akan lipat tangan Tutup mata Tunduk kepala Kita akan berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas waktu yang indah Yang Tuhan beri Kami boleh bersama-sama Mendengarkan cerita Alkitab Pagi ini Terima kasih Tuhan Tuhan sudah menciptakan Yang unik Sekeliling yang indah Bagi kami Tuhan mampukan kami Untuk bisa Menjaga Memelihara Apa yang sudah Tuhan ciptakan Bagi kami Kami bisa menjaganya dengan baik Memeliharanya dengan baik Dan menggunakannya dengan sebaik baiknya Terima kasih Tuhan Mampukan untuk selalu Bisa menjadi Anak yang baik Anak yang taat Akan berintah Tuhan 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 Kami sudah selesai setelah minggu ini Tuhan terus beri kami kesehatan Sepanjang minggu depan ini Berikan Papa Mama Keluarga Asuhan semuanya Kesehatan yang baik Kasih Tuhan Berkat Tuhan selalu Melindungi kami Dan merahkan Bapak Hari ini Sepanjang minggu depan Dalam kenyataan Tuhan Dalam kasih Tuhan Dan Kami juga Akan Bertemu kembali Di sekolah minggu Minggu yang akan datang Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Ya Sekolah minggu hari ini Sudah selesai adik-adik Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus Pemberkati kita semua Sehat selalu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Pada hari pertama Alah ciptakan terang Hari kedua Jadilah cakrawala Di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan Semuanya indah di mata Tuhan Pada hari keempat Jadilah bulan bintang Hari kelima Dia ciptakan binatang Di hari keenam Jadilah manusia Hari ketujuh Alam memberkatinya Hari lepas Hari Tuhan Menyediakan Berkat berolimpa Bagi kita semua Hari lepas Hari Tuhan Menyertai Hidupku aman Dalam Tuhan Pada hari keempat Jadilah bulan bintang Hari kelima Dia ciptakan binatang Di hari keenam Di hari keenam Jadilah manusia Hari ketujuh Alam memberkatinya Hari lepas Hari lepas Hari Tuhan Menyediakan Berkat berolimpa Bagi kita semua Hari lepas Hari Tuhan Menyertai Hidupku aman Dalam Tuhan Hidupku aman Dalam Tuhan Hidupku aman Hidupku aman Hidupku aman Hidupku aman Hidupku aman Hidupku aman Hidupku aman